Sebagai saluran dokter hewan, tentunya kita harus mengerti dan paham di segala bidang kedokteran hewan. Mau itu farmakologi, parasitologi, ilmu bedah, dan tentunya, dan tidak lupa, itu di ilmu kebidanan dan kemanjiran. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas salah satu hal penting dari ilmu kebidanan dan kemanjiran, yaitu adalah peradangan uterus. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih, disini ada aku sendiri, Aisyah Salsabila, dan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu... Halo, perkenalkan nama saya, Rai Naldi Alaji. Halo, perkenalkan nama aku, Aisyah Ditenil Pak, Masih Putri. Jadi, dari topik yang kali ini mau kita bahas, yang mau kita bahas duluan, apa sih? Tentunya, dari definisi dan lokasi dari radang itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu terkait endometritis atau radang uterus. Radang uterus merupakan peradangan pada endometrium atau dinding rahim. Uterus atau rahim sapi biasanya terkontaminasi dengan berbagai mikroorganisme atau bakteri selama masa puerperium atau masa nifas, di mana gejalannya meliputi leleran berwarna jernih keputihan sampai pururen atau kekunian. Kemudian, uterus juga mengalami pembesaran atau peningkatan ukuran, di mana pendarita bisa nampak sehat walaupun dengan leleraan vulva, pururen, dan dalam uterusnya tertimbun cairan. Seperti itu untuk endometritis. Selain itu, ada radang uterus penanah atau biometra. Biometra smiri merupakan pengumpulan sejumlah eksudat pururen dalam lumen uterus atau pembarahim, dan adanya korpus uterus konsisten pada salah satu ovariumnya. Korpus uterus mengalami persistensi mungkin karena adanya isi uterus abnormal yang menyebabkan hambatan pelepasan prostaglandin, endometrium, atau menahan prostaglandin dalam pulumen uterus. Kejalanan yang akan timbul meliputi leraan vagina pururen, seperti kekurina, sapi anestrus. Tenangan medisnya yaitu dengan kombinasi pudra antibiotik dan hormon prostaglandium. Nah, jadi jenis gangguan yang sering terjadi itu endometritis nih, teman-teman. Di mana dengan tingkat kejadian endometritis di Indonesia sebanyak 20-40%. Oke, menarik banget ya. Jadi, kita tadi udah dijelasin apa itu endometritis, ada yang randang uterus, maksudnya yang endometritis aja, ada yang randang uterus yang bernanah atau biasa kita kenal dengan biometra. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh dari endometritis itu? Kenapa sih endometritis ini merupakan hal yang penting untuk dibahas dan diketahui oleh mahasiswa FKH? Memangnya pengaruh dari endometritis itu apa saja untuk kesuburan hewan? Khususnya tentunya untuk hewan yang menderita endometritis ya. Nah, dengan terjadinya endometritis pada hewan ini, akan berpengaruh pada kesuburan hewan tersebut dengan dua cara. Yaitu yang pertama, dalam waktu yang singkat, akan mengurangi fertilitas dengan cara memperkencang interval dari melahirkan kekepentingan dan meningkatkan jumlah SC. Yang kedua, dalam waktu panjang, dapat mengakibatkan sterilitas sebagai akibat perubahan organ genital yang irreversible. Lalu, bagaimana sih endometritis itu berkembang? Nah, mayoritas terjadinya itu akibat kontaminasi setelah melahirkan, di mana flora berubah akibat eliminasi dan rekontaminasi. Pertama, dari faktor predisposisi, ada distokia, retensio secundine, musim, kembar dan induksi kelahiran, lalu ada kembalinya aktivitas ovarium, kemudian ada situasi yang memungkinkan bakteri masuk, dan adanya proyeksi susu dan penyakit metabolisme. Lalu, untuk mendeteksi endometritis ini, bagaimana caranya? Apakah hewan ini menderita endometritis atau tidak? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau dalam hal ini, ada beberapa metode untuk kita mendeteksi apakah hewan tersebut menderita endometritis atau tidak. Jadi, yang aku tahu itu ada lima metode, ada manual examination vagina, ada matri check metode, ada metode dengan vaginoscopy, ada metode ultrasound atau USG, sama ada metode uterine sitologi. Nah, dari masing-masing metode ini, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti kita di hidup, pasti ada saja kebaikan buruknya. Itu juga di metode dalam mendeteksi endometritis ini. Jadi, kalau misalnya metode yang pertama, yang tadi aku sebut pertama, itu ada metode eksaminasi manual vaginata. Pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung, itu tuh keuntungannya pasti itu murah, karena kita tidak membutuhkan biaya, karena kita tidak membutuhkan alat. Cuman, kekurangannya itu akan membutuhkan waktu yang lama, terus kita juga harus make sure kalau kita betul-betul steril gitu. Jangan sampai malahnya, malah kita eksaminasi, malah kita yang mengotori gitu. Nanti bisa terjadi vaginitis dan lain-lain. Nah, terus setelah itu, ada juga metode tadi, matri check, itu keuntungannya sama, mudah dan, eh mudah, murah dan cepat. Cuman, kekurangannya itu mirip-mirip dengan yang tadi ya, kita tetap harus steril. Kalau misalnya tidak, bisa terjadi kayak infeksi sekunder, seperti vaginitis gitu. Dan di sini juga, nggak semua endometrist itu, memproduksi discharge yang dapat dideteksi, jadi metri check ini juga tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu peka gitu, terhadap endometrist. Kemudian ya vaginoscopy, ini merupakan, apa ya, metode yang lebih akurat dari manual examination sama metri check tadi. Namun, kelemahannya, dia membutuhkan waktu yang lama, dan sama juga kayak metri check tadi, tidak semua endometrist itu menimbulkan discharge yang terlihat gitu. Kemudian yang USG, itu keuntungannya akurat, karena kan kita mendeteksi, apa namanya, adanya nanah di uterus. Dengan USG ini kan kita bisa tahu, ada benda apa di dalam uterus gitu. Namun, disinventagenya, atau kekurangannya, itu sama, kayak misalnya kita juga bisa, apa ya, agak, apa ya, bisa jadi agak nyaru gitu lah istilahnya, kalau misalnya pakai USG, kita kayak nggak akurat-akurat banget sebenarnya. Jadi, kita butuh keterampilan yang tinggi, kalau pakai metode yang ultrasound ini. Dan yang terakhir, itu ada metode uterine sitologi. Nah, ini merupakan metode yang paling akurat, namun, karena dia kualitasnya paling bagus, tentunya, dia membutuhkan biaya yang banyak, dan membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, itu metode-metode untuk mendeteksi, apakah suatu hewan itu terpenderita endometritis. Nah, berikutnya, tadi udah aku jelaskan, metode-metode untuk mendeteksi endometritis. Terus, apa aja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan, menyebabkan endometritis gitu, kenapa endometritis ini bisa terjadi? Jadi, penyebab yang sering terjadinya endometritis itu, biasanya adalah, adenomyces peiogenes. Nah, gimana sih proses terjadinya itu? Dari, prostaglandin PGF2 apa ini, dikeluarkan baik pada post-partition normal, maupun infeksi. Infeksi bakterial dan doksin ini, berangsa luterus secara berlebihan, mengeluarkan prostaglandin, yang akan menghambat siklus, sampai infeksi hilang, dan prostaglandin rendah. Kemudian, infeksi luterus akan menghambat, dimulanya polikulogenesis, dan menekan pertumbuhan folikel pada saat pulporium, dengan menghambat kelepasan LH. Hal ini terjadi akibat endotoksi, yang dihasilkan oleh bakteri glanendrati. Sementara itu, aktivitas ovarium pada awal post-partum, memengaruhi kemampuan luterus, untuk mengeliminasi infeksi bakterial. Kuda dan sapi, tahan terhadap infeksi pada fase estrogenik, dan sangat rentan pada fase progesteron, dengan menurunkan aktivitas leopoxid. Jika sapi terinfeksi, mengalami siklus relatif lebih awal, pada saat periode post-partum, biometra akan terjadi, apabila terjadi penyimpangan level progesteron, bersamaan dengan adanya sejumlah bakteri. Dan karena itu, injeksi KNRH, untuk menginduksi siklus post-partum, sebaiknya dihindari, karena dapat mengimbulkan biometra. Nah, tadi kan sudah cukup jelas ya, terkait beberapa macam peradangan usus, beserta penyebab dan predisposisi. Mohon maaf, peradangan oterus. Selanjutnya, ada masalah selanjutnya yang terjadi pada hewan betina, apalagi yang sedang bunting, yaitu, adanya kematian embryo secara dinam. Nah, untuk kematian embryo ini, merupakan kematian embryo, atau set telur yang telah dibuahi, pada awal perkembangan, hingga menuju fase fetus, atau kira-kira 50 hari setelah konsepsi. Dimana gejala paling utama yang dapat diketahui, yaitu terjadinya pengulangan perkawinan, dan perpanjangan interval estrus yang tidak menentu. Dimana kematian embryo ini, paling sering terjadi pada hari ke-7, sampai hari ke-8, setelah inseminasi, atau fase hatching. Dan saat mulai minggu ketiga, setelah inseminasi buatan, atau fase implantasi. Kedua waktu itu terjadi saat sebelum fetus, yang dapat dikenali, telah berkembang setelah sempurna. Jadi, masih agak susah gitu ya, karena belum jadi secara seutuhnya. Oke, menarik banget ya. Jadi, berikutnya aku bakal bahas, di sini tuh ada 8 penyebab, yang menyebabkan terjadinya, kematian embryonal, atau kematian embryo, yang tadi dijelaskan sama Reddy. Empat penyebab, yang bisa menyebabkan terjadinya, kematian embryo itu, yang pertama, itu adalah faktor genetik, yaitu contohnya adalah, adanya aberasi kromosom. Nah, aberasi kromosom ini adalah, perubahan jumlah dan susunan kromosom, atau perutan gen kromosom. Kemudian, yang kedua, itu adalah faktor imunologi, yaitu sebagai contoh adalah, reaksi penolakan. Yang ketiga adalah, faktor inbreeding, yaitu, adanya penurunan kualitas, sehingga meningkatkan, kematian embryo. Pada domba, terjadi penurunan presentasi, di mana embryo tidak dapat melakukan implantasi, pada endometrium, sehingga kematian embryonal ini terjadi. Kemudian, yang keempat, itu ada faktor dari, jenis kelamin embryo. Nah, embryo yang berjenis kelamin jantan ini, diketahui lebih sering mati, dibandingkan embryo, dengan jenis kelamin betina. Kemudian, yang kelima itu, ada disfungsi saluran telur. Nah, fungsi saluran telur ini, merupakan, fungsinya itu, sebagai sekresi bahan makanan, dan transport. Jadi, kalau misalnya, saluran telur ini, mengalami disfungsi, jadi bisa menyebabkan, kematian embryo, karena, bahan makanan, itu tidak tersekresi, dan transportnya, tidak berfungsi. Kemudian, yang ke-6, itu ada disfungsi uterus, contohnya, itu kapasitas uterus ini, tidak cukup untuk fetus, di mana, misalnya, terjadi fetus kembar. Nah, nanti si uterus ini, tidak cukup untuk memuat fetus yang kembar, gitu. Jadinya, nanti ada kematian embryo, karena nanti, bisa juga, involusi uterus yang tidak sempurna, serta penyakit endometritis, yang tadi kita bahas. Jadi, penyakit endometritis ini, itu dapat menyebabkan, kematian embryo, gitu. Kemudian, yang ke-7, itu faktor makanan, dan faktor produksi susu. Kemudian, yang ke-8, adalah faktor iklim. Jadi, temperatur dan kelembaban yang tinggi, itu kan menyebabkan stress, heat stress. Nah, heat stress ini, akan menurunkan konsentrasi progres teron, yang penting pada masa kesuburan, gitu. Lalu, jika terjadi kematian embryo ini, embryonya akan kemana ya? Nah, embryo ini, akan disarap oleh uterus kembali. Jadi, bila kematian terjadi, sebelum hari fertilisasi ke-4 kelas, embryo dan selaput embryo, akan disarap dengan cepat. Selain itu, corpus leteum akan lipsis, atau pecah, yang terjadi pada waktu yang sesuai, sehingga hewan dapat kembali estrus dengan waktu yang normal. Bila kematian terjadi setelah hari fertilisasi ke-14, perlu waktu yang lebih panjang untuk penyelapan sisa embryo, dan corpus leteum untuk lipsis, sehingga untuk penyerapan embryo sendiri itu, dimulai dengan cahiran yang mengelilingi petus, lalu jaringan embryo, dan terakhir yaitu selaput petus. Selama penyerapan embryo, hewan tidak akan mengalami estrus. Bila kematian terjadi setelah kepentingan lebih dari 5 minggu, pasienta tidak dapat diserap, dan akan tahan dalam waktu yang beberapa minggu, hingga beberapa bulan dengan corpus leteum masih tetap berfungsi. Tadi kan disinggung juga bahwa gejala dari kematian embryo itu, adanya repeat breeding atau kawin berulang, di mana lingkungan yang tidak mendukung, atau adanya kelainan genetik, kemudian inseminasi buatan yang tidak berhasil, atau adanya kesalahan saat melakukan tahapan juga, kemudian ada juga infeksi uterus dan kegagalan ovulasi, menyebabkan kegagalan fertilisasi, sehingga kematian embryo terjadi. Kemudian terjadinya itu tidak sempat terjadi fertilisasi. Kemudian kegagalan fertilisasi ini dan kematian embryo ini, menyebabkan perkawinan yang berulang. Jadi gejala paling utama dari kematian embryo tadi, yaitu kawin berulang. Seperti itu. Wah menarik banget ya bahasan podcast kita, kayaknya kita udah ngobrol lupain banyak nih, dari definisi dan lokasi dari radang endometritis, kemudian pengaruh endometritis kepada hewannya itu sendiri itu apa, terus penyebab endometritis dan predisposisinya, kematian embryonal, hingga kawin berulang atau repeat breeding yang tadi baru dijelaskan ya. Nah semoga untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, ilmunya dapat tersampaikan dan menjadi manfaat. Amin. Selanjutnya yaitu mungkin cukup dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, lalu yaitu Noni, lalu ada teman-teman saya, aku Aisyah, dan saya Rai Nabi, pamit undur diri, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dari podcast ini. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah.